kita sekarang ini lagi ngobrolin masalah UMKM ya salah satu masalah ini adalah pada saat kita jualan kita punya toko nih atau warung nih atau kedai nih pokoknya macem-macem berbagai masalah itu salah satunya akan diceritakan sama ini host kita ini ya kewes poimi ya ayo itu loh kalau ada ada orang apa jualan itu loh kan pernah nih temen lagi apa buka warung banget tadinya rame nggak ada yang dateng sampai ini karyawannya itu kadang jaga di depan warung udah ada yang deket dipanggil-panggil kok kayaknya cuek aja nih padahal di depan mukanya terus enggak tahu kenapa dia juga bingung berhari-hari di suatu ketika ketemu sama salah satu pembelinya di suatu di tempat lain ya enggak di warungnya Hai lupa kok lama nih enggak mampir ke warung saya loh ibu masih jualan tahu-taunya orangnya gitu loh maksudnya gimana Pak saya bulat balik loh mau ke warungnya ibu kok sampai di depan itu kok tutupan lalu saya balik aja loh kapan Pak saya nggak pernah libur udah berkali-kali ngomongnya gitu ya bingung masa Pak Iya terus udah kapan lagi ketemu pembeli yang lain lagi nih yaitu percaya nggak percaya kayak gitu itu ditutup sama apa ya mungkin iri sirik enggak 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 cuman apa yang bisnis lah ya mungkin kadang juga nggak saingan loh padahal warungnya beda warungnya beda ini warung nasi mungkin itu dia menunya juga beda dia nasi goreng sini mungkin nasi warteg tapi ada loh yang kayak gitu sukanya nutup kayak gitu gimana ya itu modelnya penglaris atau apa ya ya itu modelnya ya mungkin kedugun buat penglaris Iya maksudnya tadi kan aku bilang penglaris atau apa pesugihan ya mungkin ya ya pesugihan termasuknya kalau pesugihan yang berarti ada tumbalnya ya kemungkinan begitu karena omong kita itu aja enaknya cuma dimakan di tempat ya betul kalau dibawa pulang katanya berubah mungkin enggak seenak waktu dimakan betul ada yang bilang biar enggak kena kayak gitu kayaknya susah ya usah dan banyak-banyak itu aja betul karena kita urusannya dengan sama yang enggak kelihatan mau gimana lagi ya betul makanya itu banyak-banyak doa udah gede salah satu temen kita itu ya sampai udah gede Uram ini suatu saat itu bukan dibikin sepi ya tapi tahu-tahu habis masak selang sebentar nasinya ada belatungnya terus kirit sama nasabah saya dulu terus ada lagi enggak enggak cuman ada belatungnya tahu-tahu sayurnya basi padahal masih panas nih masih panas tapi bauknya udah basi akhirnya dibuang masak lagi itu berkali-kali dalam hampir sayurnya basi sampai lauknya dari nasi sayur sampai ke laut buang terus itu terus dia untungnya belum sempat di komplain dia sampai sudah sudah ini Parnos itu saya buktikan sendiri juga dengan nasabah dulu saya waktu jadi mantri di salah satu bank itu juga gitu jadi dia itu lancar bayarnya bayarnya itu lancar tapi pada suatu ketika kok lama enggak pernah setor akhirnya saya akan yang didugasin ke sana kebetulan pagi-pagi itu habis masuk kantor saya langsung ke tempat usahanya ke nomornya di tempat usahanya di sana dia tak tanyain Mas mau percaya apa enggak coba masnya tunggu di sini ini saya kebetulan habis masak nasi ya habis masak nasi terus dikasih ke apa bakul rice cooker apa itu tempatnya itu pennya pancinya itu selalu nyium ternyata memang bener saya tahu sendiri itu nasi habis di nana kok langsung bahunya enak kayak nasi kemarin masaknya gitu jadi disini kasihan orang yang temen kita tadi itu kan enggak utang ya yang ini tuh utang jadi jadi nggak bisa bayar jadi jaminannya nanti kesita kan kalau lama itu jadi fenomena kayak gini ini banyak banget banyak nyata tapi tidak bisa dibuktikan ya enggak mungkin kita laporan ke bank waktu saya kerja di bank itu Hai kompensasi karena kena guna-guna kan nggak mungkin nggak bisa dikirain kalau ada masalah-masalah yang kayak gitu itu terus menurutmu apa eh harus gimana yang punya marung atau yang punya usaha lah pertama buka itu misalnya belum ada pelanggan alangkah baiknya ngaji ngaji lah Al-Baqarah itu kan buat ngusir nih kalau misalnya non-muslim mungkin bisa sesuai percayaannya sendiri ya sama Tuhan ya kalau muslim kan bacain Al-Baqarah ayat kursi terus kulhu Anas tiga khul itu ya itu nggak menurut saya itu aja asal rutin itu tiap hari mungkin mungkin kalau kayak gitu kan nggak langsung ajaib ya mungkin bisa bersihin pelan-pelan lah asal ini kita memang harus apa rutin istiqomah kalau memang waktunya laris nanti juga laris sendiri oke teman-teman semua eh demikian bincang-bincang kita soal masalah UMKM tadi laris atau tidak laris ada faktor-faktor banyak faktor yang ada yang bisa kita nalar ada yang tidak bisa kita nalar oke demikian dulu insah kita semoga bisa diambil hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam